Intro Halo semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku akan nge-share tentang hair care routine aku Yang udah aku pake dari tahun 2013 dan gak pernah ganti Sekarang sih ada beberapa tambahan yang aku pake semenjak remit aku di bleach Di video kali ini aku cuma fokus ke hair care routine aku aja Alat yang aku pake, terus produk apa yang aku pake Aku gak akan ngebahas tips supaya jadi lebih tahan lama dan ala-alanya Karena itu akan aku bahas di staff tips Dan tungguin aja nanti akan segera aku upload, oke? Dan juga aku minta maaf aku baru bisa nge-share video ini sekarang Setelah udah lewat setahun dari yang aku janjiin Sebenernya bukan karena males, tapi karena takut respon dari kalian tuh yang kayak Hmmmm, terlalu mahong Dan juga agak sedikit takut kalo video ini dibilang sponsor video Padahal memang semua produk yang aku pake disini aku beli pake uang aku sendiri Tapi aku tetep buat video ini Karena aku pengen nge-share ke kalian produk apa aja yang aku pake selama bertahun-tahun Untuk ngejaga rambut aku supaya gak rusak Sebenernya sih bukan gak rusak ya, tetep rusak Cuman gak yang serusak harus sampe dipotong gitu Tuh, ini masih oke-oke aja sampe rambut aku tuh sepanjang sepinggang Video kali ini aku juga akan nge-share produk alternatif lain yang aku pake Kalo produk-produk ini lagi pada habis dan aku lupa beli atau belum sempet beli Dan pastinya alternatif ini hampir mirip-mirip dan juga harganya lebih murah Oke, sekarang kita langsung lanjut bahas produknya aja Pertama kita mulai dari shampoo dulu Disini aku punya dua shampoo, dua-duanya dari Crustace Yang pertama aku punya Crustace Bain Prevention Sebenernya untuk shampoo sendiri kamu bisa pake shampoo apa aja yang menurut kamu cocok di kamu Dan kulit kepala kamu tuh gak bermasalah sama sekali Tapi buat kamu yang punya kulit kepala bermasalah Kayak kalo misalkan kamu sampuan tuh cepet bau Terus juga lebih banyak rontok rambutnya Terus juga lebih sering berminyak Sampai akhirnya kamu harus sampuan tiap hari Mungkin kamu bisa beralih ke Crustace Karena dia punya banyak banget pilihan shampoo yang bener-bener spesifik Kayak kalo kulit kepala kamu kering tuh pake ini Kalo berketombe tuh pake ini, kayak gitu Dan shampoo yang aku punya ini adalah shampoo untuk mencegah rambut rontok Jadi kayak menguatkan kulit kepala gitu Bahkan untuk seri yang ini pun dia punya beberapa jenis gitu Ada yang buat normal Terus ada juga buat kamu yang punya helayan rambut tuh tipis Dia bener-bener spesifik banget sih Tapi kalo misalkan kamu kurang perlu Menurut aku ya gak usah pake ini Oke, sebenernya kenapa aku pake ini selama bertahun-tahun Karena menurut aku kulit kepala aku sangat cocok dengan si kerasitas ini Untuk shampooan sendiri aku biasanya tuh 4 hari sekali Atau pokoknya sampe rambut aku tuh bener-bener berminyak banget Atau sampe bau Pasti ada yang bilang, kok jorok banget sih shampooannya lama Sebenernya alasan kenapa aku lama banget shampooan itu Karena rambut aku kan aslinya keriting Jadi kalo misalkan aku shampooan setiap hari Atau minimal 2 hari sekali Itu kan aku otomatis jadi lebih sering nyatok Dan aku gak mau rambut aku rusak Karena aku sering shampooan Dan juga kalo misalkan kita sering shampooan Kulit kepala kita tuh jadi lebih sensitif gitu Karena kering biasanya Untuk di aku sendiri Shampoo ini tuh lebih ke maintenance gitu Supaya rambut aku jadi jarang rontok Karena menurut aku untuk rambut rontok sendiri Gak bisa diatasin cuma karena shampoo doang Kayak harus ada tambahan-tambahan lain gitu Dan untuk shampooan sendiri Biasanya aku tuh 2 kali bilas Yang pertama untuk ngebersihin rambut yang bener-bener potor banget Dan yang kedua itu untuk ngebersihin sila-sisanya gitu Dan biasanya aku diemin kayak sekitar 1-2 menit gitu Sambil aku sosok pijet-pijet gitu Supaya si shampoo-nya ini lebih kayak meresap Tapi kalo misalkan aku lagi gak punya shampoo ini Dan aku lupa beli Aku biasanya selalu pake pentin Terserah si pentin mana aja Yang jelas aku gak pernah pake shampoo pentin yang anti-dandruff gitu Karena kan rambut aku diwarnain Kalo misalkan aku pake yang anti-dandruff Biasanya rambut aku tuh malah lebih kering Dan juga catnya tuh jadi kusam gitu Dan kenapa aku pilih pake pentin Karena menurut aku dia tuh bersih hasilnya Gak ada residu apa-apa Dan juga hampir-hampir mirip sama inilah hasilnya Tapi sampe sekarang sih aku belum pernah ganti ke L'Oreal yang biasa ya Padahal kan dia sebenernya satu company gitu Si Krustus ini sebenernya dari L'Oreal Tapi versi yang lebih high-end gitu Dan isinya lebih baik Nah sekarang aku akan ngebahas dia Ini sebenernya sih gak penting-penting banget untuk dibahas Tapi kalo misalkan kamu pengen shampooan dengan sensasi yang kayak Aduh kayaknya gue orang kaya deh Kamu pasti akan suka ini Ini wanginya Gila Ini pertama kalinya aku punya shampoo Yang wanginya itu wangi parfum orang kaya Bener-bener enak banget Disini aku punya Krustus Chronologis Sampuan pake shampoo ini gak boleh seminggu dua kali Atau setiap sampuan pake ini Ini tuh kayak boleh dipake seminggu sekali Atau sebulan sekali Karena dia bener-bener rich banget dalemnya Kayak semua kandungan tuh ada di dia Walaupun memang dia untuk normal Untuk yang oily juga Tapi dia tuh paket lengkapnya Jadi kalo misalkan kita pake ini Biasanya kalo yang rambutnya normal Atau yang cenderung oily Malah jadi lebih cepet oily gitu rambutnya Ini aku pake sesekali aja sih Kalo aku lagi inget dan lagi pengen rambut aku Bener-bener yang wangi orang kaya gitu Tapi harus aku akui Ini wanginya kayak pas sampuan doang Sama setelah sampuan Kalo udah seharian gitu Apalagi kalo sampe keringetan Ya itu wangi bakalan hilang gitu Dan sekarang langsung lanjut ke conditioner Disini aku punya Krustus Resistance Simon Anti Yusur Gatau bacanya apa Aku pake ini dari sebelum rambutku di bleach Tapi sejujurnya Walaupun sebelum di bleach Ataupun kayak di chat biasa Aku jarang banget pake conditioner Karena menurut aku Rambut aku tuh gak yang terlalu kering banget Tapi kalo misalkan aku lagi inget Aku sih selalu pake conditioner Kalo lagi inget ya Dan menurut aku ini conditionernya Adalah conditioner dewa Kalo misalkan rambut kamu gak di bleach Kayak yang keringnya biasa aja Karena sering nyatok Atau sering ngeblow gitu Kamu pasti akan suka banget sama ini Jadi kalo misalkan kamu sampoan Dan conditionernya pake dia Rambut kamu tuh bakalan jadi kayak Badai banget Yang bener healthy Bener-bener alus Bener-bener lembab Yang kayak gak kering sama sekali Pokoknya Cakap banget Mungkin kalo misalkan kamu pengen coba Krustus Kamu boleh banget nyobain awalnya tuh dia dulu Supaya kamu tuh bisa ngerasain Sebenernya si Krustus ini apa sih perbedaannya Dengan merk-merk biasa yang dijual di supermarket gitu Untuk conditioner ini sendiri Biasanya aku pake itu Abis sampoan Terus rambutnya sedikit aku keringin Gak aku peres ya Aku cuma kayak Tarik-tarik gitu Sampai Rambutnya lumayan Gak basa-basa banget Dan ini aku pake sekitar 3-5 menit Dan abis itu aku bilas Dan inget Makenya jangan dari atas sini Karena nanti Rambut kamu malah jadi lebih Berminyak Makenya harus banget Dari tengah sampai ke ujung aja Kalo misalkan kamu sayang Ya pakenya di ujung aja gitu Terus juga sebenernya ada beberapa orang Yang kayak bilang Aduh gue males pake conditioner Karena rambutnya jadi makin rontok Sebenernya itu bukan conditioner Yang ngebuat rambut kamu jadi rontok Itu karena memang rambut kamu udah rontok duluan Dan si conditioner ini kan Biasanya untuk ngehalusin kan Ya otomatis pas kita sisir kayak gini Rambut yang rontok dari awal itu Ya memang udah rontok Udah keluar gitu Jadi bukan karena conditioner Rambut kamu tuh Jadi rusak Malah si conditioner ini gunanya Memperbaiki rambut kamu Supaya jadi lebih oke Dan kalo misalkan kamu gak mau pake conditioner ini Alternatif lain adalah Pake dari L'Oreal Aku biasanya tuh pake yang warna pink Kalo misalkan aku lagi gak punya dia Sebenernya sih terserah kamu Kamu mau pake yang untuk jenis rambut apa Cuman memang gak bisa terlalu disamain hasil sama ini Karena ini bener dewa banget Selanjutnya aku akan ngebahas hair mask Disini aku punya crustace resistance mask therapy Dulu aku pake ini tuh sekitar sebulan sekali Atau dua bulan sekali Tapi kalo sekarang Semenjak rambut aku di bleach Otomatis aku harus lebih Melembabkan rambut aku Supaya gak kering Jadinya aku udah gak pernah pake conditioner Aku malah pakenya si masker ini Kayak ganti Jadi yang lebih berat gitu istilahnya Sebenernya kalo rambut kamu gak kering-kering banget Kamu mungkin gak terlalu butuh ya Masker kayak gini Tapi kalo misalkan rambut kamu Emang kering banget Atau kamu juga orangnya rajin Maskeran gitu Pasti kamu akan suka banget sama dia Ini bener-bener gila banget sih Perbedaannya Conditioner ini udah oke banget Kalo misalkan rambut kamu Cuma yang kayak dicatok Biasa-biasa gitu Ini udah paling bagus banget Menurut aku Tapi kalo misalkan kamu Lebih ke rambut yang udah di bleach Yang udah di ala-ala Pokoknya semuanya Sampai yang bener-bener kering banget Kamu pasti akan suka banget sama ini Untuk masker ini sendiri Biasanya aku pake setelah sampoan Dan aku keringin sedikit Pake handuk Supaya dia tuh jadi Lebih gak kebuang produknya Dan aku pake juga Dikit banget Gak usah banyak-banyak Terus aku pake dari tengah Sampai ke ujung Fokusnya sih ujung Karena memang kalo rambut di bleach Pasti ujungnya itu Bener-bener kering banget Tapi Kalo pake ini Gak perlu khawatir Semua kekeringan rambut anda Akan teratasi dengan dia Gue kayak marketingnya si Krustas ya Tapi sumpah ini aku gak di-endorse Kalaupun di-endorse Aku akan dengan Sangat senang hati menerima Karena memang aku udah Cinta banget sama si Krustas Dari tahun 2013 Dan sekarang langsung lanjut ke Produk yang aku pake Untuk nge-styling rambut aku Jadi setelah ngebersihin rambut Aku biasanya langsung ngisi rambut aku Dan aku biasanya Selalu pake si Tangle Teasers Sebenernya kamu boleh pake sisir apa aja Tapi kalo misalkan kamu punya Tipe rambut yang bener-bener Susah banget diaturnya Dan kalo kamu pake sisir Tuh biasanya rontoknya banyak Kamu kayaknya wajib banget sih Punya si Tangle Teaser ini Sebenernya dia ada beberapa varian Ada yang murah Ada yang mahal juga Dan semuanya menurut aku Kayak sama aja gitu Tergantung kamu lebih suka Yang modelnya kayak apa Kelebihan dia Dibanding sisir biasa adalah Kalo kamu sisiran pake ini Change untuk rambut kamu patah Tuh semakin sedikit Karena dia bener-bener Ngebuat rambut kita tuh Jadi lebih gampang gitu Nyisirnya Bahkan kalo misalkan rambut aku tuh Lagi disasak Ini akan gampang banget Copot sasakannya Gak perlu pake bedak lah Atau disiram air dulu lah Kamu tinggal pake sisir ini aja Dan Semua akan rapi Langsung balik ke awal Jadi intinya Sebelum aku ngeringin rambut Aku selalu sisiran dulu Pake ini Pas rambut aku masih basah Dia hasilnya oke-oke aja Kalo kita pake pas rambut kita Dalam keadaan basah Dan aku biasanya Nyisir tuh dari bagian bawah dulu Baru ke bagian atas pelan-pelan Ini juga aku pake Untuk ngeringin rambut aku Karena kalo misalkan Aku pake sisir ini Rambut aku tuh jadi Lebih cepet keringnya Karena dia tuh banyak Kayak sisinya gitu Yang megang rambut Jadi pas kita ngeblow Semua rambut tuh Jadi kena blownya itu Setelah sampoan Aku biasanya pake hair tonic Tapi ini kalo aku inget aja Dan kalo aku lagi Rajin-rajinnya sampoan gitu Karena biasanya Kalo aku pake hair tonic Rambut aku itu otomatis Jadi lebih cepet berminyak Dan ini aku pake Kalo misalkan aku ngerasa Akar rambut aku tuh Lagi butuh dikuatin Untuk hair tonic sendiri Aku pake Krustus Specific Stimules Kalo yang atasnya kayak gini Dia tuh lebih ke yang Anti rontok Ada juga yang kayak spray biasa Itu gunanya untuk Mencegah rontok Kayak maintenance gitu Tapi sekarang karena rambut aku lagi rontok Setelah di bleach Aku pakenya dia Yang jelasnya aku selalu pake dia Kalo misalkan rambut aku lagi rontok Dan bener-bener rontoknya itu Jadi lebih berkurang Tapi kalo misalkan rambut kamu tuh Rontok kayak cuma beberapa hal lagi doang Gak yang bener-bener kayak Banyak banget Menurut aku sih kurang perlu ya Hair tonic Yang mahal-mahal kayak gini Kalo dulu aja itu aku sering pakenya Hair tonic yang ginseng gitu Cuma nanti aku akan kasih tau fotonya disini ya Oke Itu siapa tau kamu bisa nyari Karena memang dulu aku selalu pake itu Dan rambut aku jadi kayak lebih Kuat gitu tebel Tapi aku sendiri sih gak punya alternatif lain Untuk hair tonic Karena seperti yang aku bilang Aku pake hair tonic Kalo rambut aku lagi rontok aja Dan lagi butuh Tapi kalo enggak ya biasanya Aku gak pake hair tonic gitu Dan ini biasanya aku spray Ketiga bagian rambut sini Atau kadang kalo aku lagi rajin Aku pake sampe ke belakang Dan biasanya aku pijat-pijat biasa Supaya jadi lebih meresap Dan selanjutnya setelah sisiran Dan pake hair tonic Aku langsung lanjut pake heat protector Dan untuk heat protector sendiri Aku pake crustace resistance Cement thermic Dan seperti namanya heat protector Dia tuh gunanya untuk Mengamankan rambut kita Dari panasnya catokan Atau panasnya hair dryer Dan ini biasanya aku gak pake banyak-banyak Aku cuma pake kayak sebesar almond Untuk satu sisi rambut aku Atau misalnya kamu pengen tau caranya Kamu tinggal klik link yang ada di atas Aku udah pernah buat How I style my hair disana Dan setelah udah kebalur semuanya Ke rambut aku Dari tengah sampe ujung Atasnya enggak Kayak sisanya-sisanya doang gitu Aku biasanya pijat-pijat rambut aku Supaya dia jadi lebih meresap Kalo misalnya kamu udah sering nyatok Atau sering nyeringin rambut pake hair dryer Pasti kamu akan nyadar banget Kalo misalkan pake ini tuh Rambut kamu tuh jadi lebih cepet keringnya Dan mungkin Karena memang aku udah pake Rangkaian ini bertahun-tahun gitu Ya rambut aku sampe sekarang Kayak masih oke-oke aja gitu Gak pernah yang sampe aku gunting Karena terlalu kering Ngerti kan maksudnya Sebenernya aku punya heat protector lain Gak tau sih masuknya ke heat protector Atau emang dia cuma buat ngelembapin rambut Tapi ini aku beli setelah aku Di-bleach rambutnya Disini aku punya Elu Juda Emulsion Plus Tapi aku pilih yang ini Karena rambut aku kan diwarnai Dan juga Aku butuh yang lebih berat gitu istilahnya Ini biasanya aku pake Setelah awalnya aku pake heat protector Dan di tengah jalan Pas lagi masih setengah kering Aku tambahin dia Tapi yang jelas setelah pake ini Rambut aku tuh jadi lebih halus Dan selanjutnya setelah aku pake heat protector Biasanya aku langsung ngeringin rambut Pake hair dryer Ini adalah Philips Voyager Twist Aku pake ini dari jaman aku SMA Dan aku ngerasa sih ya Rambut aku gak kenapa-napa Selama aku emang ngerawatnya tuh bener Aku suka banget sama hair dryer ini Karena dia bener-bener panasnya tuh pas Gak yang bener-bener kecil banget Sampai kita sendiri capek Karena rambut aku itu lumayan tebel Jadi kalau misalkan aku pake hair dryer Yang hembusannya kecil Itu biasanya lama banget Kayak bisa sejam lebih sendiri Buat ngeringin rambut doang Tapi sekarang setelah rambut aku di-blade Aku ganti hair dryer ini Sebenernya sih hair dryer gak terlalu ngaru Menurut aku Yang lebih ngaru adalah perawatan kita Untuk sehari-hari Tapi menurut aku setelah aku punya dia Gila sih Ini rambut jadi lebih bagus banget Ini adalah hair dryer dari Tescom NTCD50 Kelebihannya dia Dia tuh bisa dipake untuk di kulit kepala Bisa untuk ngeringin rambut Bahkan bisa dipake untuk nyemprot muka Karena tuh disininya ada kolagennya Ini keren banget menurut aku Tinggal diatur aja Untuk muka sendiri ini akan sangat berguna banget Kalau misalkan kulit muka kamu tuh lagi kering Dan untuk kulit kepala sendiri Dia tuh lebih mencegah rambut rontok Yang jelas setelah aku ganti hair dryer ini Rambut aku jadi lebih halus banget hasilnya Dibanding aku pake hair dryer ini Tapi ya balik lagi Kalau misalkan memang kamu gak mau Beli hair dryer yang mahal Ya pake aja yang ini Aku bertahun-tahun juga gak kenapa-napa kok rambutnya pake ini Tapi kalau misalkan kamu pengen invest lebih lanjut untuk rambut Supaya lebih healthy lagi rambutnya Kamu pasti akan suka banget kalau beli ini Oke selanjutnya setelah rambut aku kering Aku langsung lanjut pake hair oil Disini aku punya dari kerasitas juga yang kronologis Ini wanginya juga enak banget Kayak wangi bunga melati gitu Bener-bener enak banget Pokoknya aku pake ini Dia ada beberapa varian Tapi aku paling suka yang ini Karena aku suka dengan wanginya Tadi yang aku bilang Yang aku rasain setelah pake ini adalah Hasil catokan aku tuh jadi bener-bener alus banget Jadi lembut banget Dan juga jadi lebih berkilau Dan yang paling penting adalah Lebih tahan lama Aku biasanya gak pake hairspray lagi Kalau misalkan memang aku gak mau pergi dari pagi Sampai malem banget Aku tinggal pake ini aja Dan rambutnya tetep masih curly kayak gini Ini aja tadi aku nyetok pagi-pagi Sampai sore sekarang masih kayak gini rambut Ini biasanya aku pake satu pump aja Di satu sisi rambut Terus aku pake dari tengah sampai ke ujung Aku gak pernah banget ngelewati rangkaian si hair oil ini Karena memang ini sangat bekerja di aku Menurut aku kalau misalkan kamu memang sering ngeringin rambut pake hair dryer Atau sering nyetok Kamu wajib banget sih pake hair oil Entah apapun itu merknya Kenapa aku bisa bilang sangat penting Karena pas kemarin aku di bleach Aku kan memang bertahun-tahun soal pake hair oil gitu Sebelum dan setelah nyetok Dan pas kemarin di bleach Rambut aku ini kan hitungannya udah super panjang Tapi gak perlu dipotong sama sekali Gak ada yang dipotong sedikit pun Sesentimeter pun Karena rambut aku masih oke banget Padahal di bleachnya kemarin tuh sampe putih Orang salonnya sendiri sampe bilang kayak Rambut kamu oke banget loh Untuk rambut sepanjang ini Kamu gak dipotong sama sekali pas di bleach Tapi aku punya alternatif lain Kalau misalkan kamu memang gak mau beli hair oil ini Karena menurut aku hair oil tuh sama aja hasilnya Mau yang mahal ataupun yang murah Bedanya itu kayak cuma dilembapnya aja gitu Kalau misalkan ini lagi habis Aku biasanya selalu pake L'Oreal yang ini Ini juga aku dapet kemarin Dan wanginya enak banget Ini kayak lebih ke parfum Ini kayak lebih ke ruse gitu Dan bedanya dia sama yang mahal Cuma dilembapnya aja Tapi hasilnya tetep shiny dan oke gitu Tenang aja Anyway yang pink ini tuh Lebih ke rambut yang berwarna Ada satu lagi kalo gak salah yang kuning Itu untuk yang normal Jelas sih hair oil apa aja Yang udah kamu punya di rumah Kamu wajib banget harus pake sebelumnya Ataupun kalo misalkan kamu gak mau pake heat protector Itu wajib banget sih kamu pake Pas lagi rambutnya tuh setengah kering Pake hair oil itu Harus banget Perlu digaris bawahi Hair oil tuh wajib banget dipake Kalo kamu sering ngeringin rambut atau nyetok Dan sekarang langsung lanjut ke catokan Disini aku punya dua Ini satu baru aku pake sekitar sebulanan Dan satu lagi udah aku pake bertahun-tahun Yang udah aku pake bertahun-tahun ini adalah Style Rush Smart Styling Aku gak tau ini seri yang mana Tapi yang jelas aku suka banget sama dia Ini yang udah aku pake bertahun-tahun Dan rambut aku juga masih oke-oke aja sekarang Hasil dari catokan ini sendiri Bisa lurus Bisa juga curly Dan juga hasilnya sangat berbeda ya Dibanding catokan biasa Kalo misalkan kamu nemu dia di mall-mall Wajib banget coba sebelum beli gitu Atau pengen liat dulu sebenernya hasilnya seperti apa Karena memang aku kok punya catokan lain Dan pas dibandingin sama dia Hasilnya bener-bener sangat berbeda Bahkan temenku tuh dulu sering banget Kayak ke rumah Cuma buat nyetok Karena paling suka pake si Style Rush ini Dan sekarang aku pengen ngasih tau catokan Yang udah aku pake dari sebulan ini Sebenernya pas aku dapet ini aku udah gak pernah pake si Style Rush sih Karena yang ini nge-style rambut tuh jadi lebih gampang Karena mungkin ceramicnya ini masih bagus ya kan Kalo si Style Rush kan udah aku pake bertahun-tahun Jadi kadang tuh agak keset gitu kalo aku nge-style rambut Sebenernya sih kedua produk ini hampir sama Tapi beda di packagingnya aja istilahnya Kalo si Glam Palm ini kayak lebih bagus Dan juga untuk ngatur suhunya sendiri Dia tuh dipencet gitu Kayak lebih modern aja Kalo yang ini kan cuma diputer Dan setau aku mereka ini dari satu company Tapi gak tau juga sih Please kasih tau kalo misalkan aku emang salah Dan hasil dari si Glam Palm ini sendiri Rambut aku tuh jadi lebih halus Sehasil catokannya Jadi lebih tahan lama Jadi lebih berkilau juga Walaupun memang butuh Ala-alanya sebelum nyetok Tapi aku sih lebih prefer ke si Glam Palm Karena memang pas beli catokan ini Ada penutupnya Terus juga ada case gitu Kalo yang ini kayak beli Yaudah cuma dapet catokannya aja Gak dapet aksesoris lainnya gitu Dan sekarang langsung lanjut ke produk terakhir Ini yang aku pake Kalo misalkan aku pengen bikin video Tapi rambutnya udah berminyak Atau aku pengen dateng ke event Dan jalan-jalan Tapi mal sampoan Dan rambutnya udah lepek banget Kamu pasti akan butuh ini Disini aku punya dry shampoo Dari Batis Dia punya beberapa jenis Ada yang bisa bikin rambut jadi lebih ngembang Ada juga yang wanginya beda-beda Tapi aku punya ini sih juga gak habis-habis Karena aku pakenya cuma sesekali aja Kalo misalkan kamu belum pernah pake dry shampoo Sebenernya dry shampoo ini Bukan berarti kalo kamu pake kamu gak perlu sampoan lagi Ini tuh cuma ngebuat rambut kamu Supaya gak lepek Kayak baru bener-bener abis sampoan gitu Ini biasanya aku pakenya Aku spray aja ke beberapa sisi Terus nanti kayak aku pijat-pijat Kayak lagi sampoan Dan Hasilnya udah langsung Mekar lagi rambutnya Gak lepek sama sekali Dan ini menurut aku lumayan murah ya Harganya untuk dry shampoo Dan hasilnya juga oke-oke aja Tapi biasanya sih abis pake ini Besokannya pasti aku harus sampoan Karena biasanya aku pake ini Kalo rambut aku tuh udah bener-bener lepek banget Mungkin kalo udah 4-5 hari Belum sampoan Jaraknya gue Tapi ya begitulah Supaya rambut aku jadi gak cepet rusak juga Oke kayaknya Ini adalah penjelasan lengkap aku Tentang hair care rutin aku Bener-bener lengkap banget Aku juga minta maaf Kalo misalkan alternatifnya itu gak terlalu banyak Mungkin kamu bisa beli hal yang sejenis Dari produk lain Dan kalo misalkan memang itu bagus juga Please komen di bawah Kasih tau produknya itu apa Jadinya kita bisa saling ngebantu Untuk viewers aku Untuk subscriber aku Dan untuk aku sendiri Siapa tau jadi bisa nyoba Produk yang kamu rekomendasiin Oke Oke sekian video hair care rutin dari aku Kalo misalkan kamu beli beberapa produk Yang aku rekomendasikan disini Please kasih tau dong nanti di instagram Tag aku Karena aku seneng banget Kalo misalkan baca tag-tag kan Orang yang beli produk Karena aku gitu Dan ya kalo misalkan kamu suka dengan video ini Please like this video And don't forget to subscribe my channel Supaya next Kalo aku gak upload video Akan ada notifikasinya And see you in the next video Bye bye Tor banget rambut Anong 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 Anong